Sini Pemirsa adalah permintaan khusus yang disampaikan langsung, ya begitu ya Romo ya? Karena mau menggunakan mobil yang biasa digunakan... Digunakan rakyat, rakyat banyak. Rakyat banyak khusus di Indonesia? Iya, kalau di Amerika dia juga sama. Dia menggunakan Fiat ya? Fiat yang juga dipakai oleh rakyat Amerika yang paling... Iya, itu yang paling miskin ya. Jadi itu kan simbol ya. Jadi ini permintaan khusus Pemirsa. Dan dia suka dengan anak-anak. Suka dengan anak-anak ya Romo? Iya, dan dia... Kita lihat Romo, pada saat kemarin sampai di Jakarta, itu Paus Franciscus ini menyempatkan memberikan cendera mata berupa rosario kepada anak-anak. Apalagi Romo, bentuk-bentuk Paus Franciscus ini suka pada anak-anak? Ya karena Paus Franciscus itu punya perlatihan terhadap anak-anak ya. Dan ada adekan yang lucu ya, ketika dia bisa tiba-tiba anak-anak ngampiri datang, mengambil topinya. Itu kan sempat juga rame kan? Ya memang Paus itu suka dengan kelucuan anak-anak, kesederhanan anak-anak. Anak-anak ini kan yang kolos kan? Dan memang perhatian dia terhadap anak-anak itu sudah sejak awal. Sejak dia menjadi imam, sejak dia menjadi usko. Itu sudah menjadi perhatian karya pastoralnya dia. Kemudian Romo, kalau kita lihat juga ada yang menarik, sepatunya. Sepatunya juga sama ya Romo? Ya sederhana, jamnya aja harganya hanya 200 ribu. 200 ribu ya Romo, 8 USD, ternyata dipakai sebagai jam. Ya, miya. Nah pemirsa ini kita lihat bagaimana kemeriahan di Istana Merdeka. Suasana bahagia yang kemudian bisa dirasakan yang semua, bagi semua yang hadir di sana. Ada Presiden Jokowi Dodo siap menerima kunjungan dari Paus Franciscus pagi hari ini. Jokowi Dodo siap menerima kunjungi hari ini. Jokowi Dodo. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!